Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya, dan selamat datang di acara bersama dengan kami di PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara ini, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini, setelah minggu lalu kita baru ketemu. Seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara pada hari ini, yang akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk lebih bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita. Dan dibentuk berarti kita mau terus belajar dari Tuhan, bukan mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan mau kita untuk terus belajar tentang iman kita, karena hidup adalah satu proses pembelajaran. Dan pada hari ini, kita kembali akan belajar bersama-sama dengan Romo Adrianus Budi MSC. Selamat datang kembali, Romo Adri. Terima kasih, sudah kasih waktu buat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan tanpa panjang lebar, kita sudah pernah beracara dengan Romo, dan kita sudah tahu sejarahnya Romo seperti apa. Dan kita ingin tahu apa kabar Romo, Romo sehat-sehat sekarang di sana. Dan Romo Adri banyak pengalaman dan banyak makan asam garam dalam pelayanan. Dan hari ini, Romo Adri akan membawakan satu tema yang amat sangat penting buat kita. Hikmat dari surga. Dan hikmat dari surga ini bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan secara manusiawi. Dan kita akan banyak belajar dari Romo pada hari ini. Dan selama acara ini, kalau ada pertanyaan, boleh tolong ditulis di kolom chat. Nanti saya akan bacakan, atau boleh ditanyakan langsung pada acara nanti setanya jawab. Dan sebelum kita mulai, acara hari ini kita akan buka dengan doa pembukaan bersama. Saya akan memimpin doanya. Dan doa penutup dan berkat nanti Romo Adri yang akan memimpin, ya Moya. Baik, mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita mohon kehadiran Rok Kudus, tengah-tengah kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Allah Bapak yang mengasih, kembali kami datang kehadiratmu Bapak pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak untuk segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami Bapak. Terutama untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama datang Bapak untuk belajar bersama tentang hikmat dari surga. Bapak yang mengasih, kami mau persembahkan Bapak acara kami hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Bekerjalah dan berkaryalah Bapak. Urapi kami dengan kuat kuasa Rok Kudusmu. Urapi Romo Adri Anus Budi yang akan menjadi narasumber pada hari ini Bapak. Urapi Romo Adri dengan kuat kuasa Rok Kudusmu. Urapi lidah, bibir, dan hatinya, dan pikirannya Bapak. Agar segala sesuatu yang Romo sharingkan pada hari ini, boleh sungguh Bapak menguatkan kami. Terutama boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami Bapak hari-hari ini. Bapak yang makasih, kami mau buka hati kami Bapak. Biarlah Bapak kau jadikan hati kami lahan yang gembur, lahan yang subur Bapak. Agar benih firmanmu, benih kasihmu Bapak boleh tumbuh dan berkembang dalam hidup kami. Dan boleh menjadi bekal kami untuk kami bagikan untuk orang-orang di sekitar kami. Terutama bagi mereka yang membutuhkan Bapak. Dan Bapak kami mohon berkatmu, lindungilah Bapak. Kami semua, teman-teman kami, dan semua peralatan yang kami pakai untuk acara ini pada hari ini. Biarlah Bapak kau boleh berkati acara ini. Bapak beracaralah Bapak dari awal hingga akhir. Seluruh doa kami, seluruh acara ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Silahkan, Romo. Baik, selamat sore, selamat malam, selamat pagi untuk di Indonesia. Saya Romo Adri Budi, MSC. Bagi yang belum sempat kenal, yaitu nama saya. Saya sudah lebih 15 tahun berkarya di California. Masih berapa lama lagi, saya tidak tahu. Tetapi, gimana pun diutus, saya berusaha mencintai karya yang saya lakukan. Jadi, bukan hanya to do what you love, but love what you do. Ini adalah satu hikmat juga. Baik, sekali lagi, salam jumpa kepada Anda semua, para sahabat yang baru kenal, dan juga yang kenalan lama. Selamat berjumpa. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau terdiri tanya, apakah Romo Adri sehat-sehat? Sehat-sehat. Minggu lalu baru terima Dirt Booster. Karena saya termasuk petugas di rumah sakit, dan sudah 65 plus. Sudah 66 ke atas, jadi boleh mendapat duluan. Baik. Maaf, baru jumpa kembali, karena saya cukup disibukkan dengan banyak urusan. Tapi bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali. Baik. Tema yang akan kita dalami bersama, walaupun tidak sempurna, yaitu tentang hikmat. Hikmat yang kita fokuskan, hikmat yang dari atas. Hikmat dari Allah. Hikmat yang dari surga. Hikmat dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Pikiran yang terang. Hati yang terang. Manusia dalam hidup membutuhkan. Bukan hanya ilmu, tetapi juga membutuhkan hikmat. Demikian juga orang beriman itu membutuhkan sekali hikmat. Kita dipanggil tidak cukup hanya menjadi orang yang baik. Tidak cukup kita menjadi orang yang taat pada firman Tuhan. Tetapi kita dipanggil menjadi orang yang memiliki pengertian. Memiliki hikmat. Karena kedalaman iman itu. Kebetulan sekali, baik saya share dulu screen-nya. Bisa kelihatan? Baik. Bisa Romo. Jadi judul kita, Hikmat dari Allah. Dan saya mengutip motivasi pembukaan dari Amsal 7, ayat 7-11, yang merupakan bacaan pertama pada hari minggu besok di Indonesia dan lusa di Amerika. Saya mengutip sebentar apa yang ditulis oleh Raja Salomo. Bacaan tema ini menyentuh tema yang dibahas dalam bacaan hari minggu nanti di mana dikisahkan ada seorang pemuda yang kaya dan baik. Baik. Bukan hanya kaya, tetapi dia baik. Dia mentaati semua hukum-hukum Allah. Dia mentaati semua ajaran agamanya. Dia datang pada Yesus dan bertanya, Guru, apa lagi yang harus saya perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Yesus memandang dia dan Yesus menaruh kasih kepada dia. Dan Yesus berkata, ada satu lagi kekuranganmu. Hendaklah kamu menjual seluruh milikmu dan menyerahkannya kepada orang miskin, lalu datang kembali dan ikuti aku. Yesus melihat dalam diri anak muda yang baik ini dan kaya, ada satu kekurangannya. Yaitu dia kekurangan hikmat. Dan orang yang kekurangan hikmat dan dia kaya itu sangat berbahaya. kekayaannya itu akan memperbudak dia. Dan betapa sayangnya kalau seorang yang begitu baik, seorang yang begitu cinta kepada Tuhan, tetapi kehilangan hidup hanya karena kekurangan hikmat. Orang muda itu ketika mendengar tawaran Yesus, dia mundur. Dan dikatakan dalam Injil, dengan sedih dia pergi karena banyak hartanya. Jadi kita melihat bahwa orang muda ini kekurangan hikmat, sehingga dia tidak bisa membedakan. Mana lebih penting harta milik dunia dia kuasai ataukah kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus. Dia pun mundur dengan hati sedih karena banyak hartanya. berbeda dengan Raja Salomo ketika dia ditanya oleh Allah dalam mimpi, apa yang kamu kehendaki saya perbuat bagimu. Maka Salomo pun meminta supaya berikanlah aku hikmat, berikanlah aku pengertian supaya aku bisa memimpin rakyatku ini. Saya mengutip apa yang dikatakan dalam Amsal 7 ayat 7-11. Saya ambil dari bacaan hari minggu saja. Siap. Salomo berdoa, dia mengatakan begini, Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku memohon. Lalu roh kebiaksanaan datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dan dibandingkan dengannya, kekayaanku anggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segal emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya. Dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Ia kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa. Dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya. Sebab kilau daripadanya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan tak terhingga ada di tangannya. Sedara yang terkasih. Demikian pentingnya hikmat dari Allah. Mari kita akan melihat lebih jauh. Ini adalah gambar burung hantu atau aul. yang merupakan simbol. Baik dalam kitab suci maupun juga di dalam kebudayaan Yunani. Lambang dari burung hantu adalah lambang dari hikmat. Seorang yang mempunyai hikmat itu digambarkan sebagai figur simbol burung hantu. Mengapa? Karena burung hantu adalah sejenis hewan yang memiliki ketajaman penglihatan. Bukan hanya jarak yang bisa melihat dengan mata telanjang, tapi juga di dalam gelap pun dia bisa melihat dengan jelas. Dia juga memiliki intuisi yang sangat tajam. Dia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mendengarkan dengan sangat tajam dan teliti. Itulah simbol dari hikmat yang digambarkan dalam diri burung hantu. Mengapa kita membutuhkan hikmat? Karena hikmat apabila dimiliki oleh seseorang, dia akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang bersangkutan, dan juga bagi orang lain, dan masyarakat. Kalau orang tidak memiliki hikmat dari surga, mungkin dia mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, tapi merugikan orang lain, dan merugikan masyarakat, dan kembali akan merugikan dia. Hikmat juga dibutuhkan supaya kita bisa membuat prioritas yang benar, membuat pilihan yang benar dan tepat di dalam hidup. Setiap hari kita berhadapan dengan pilihan-pilihan. Mana yang harus kita lakukan? Mau tidur terus atau mau bangun dan berdoa? Mau kunjungi orang sakit atau mau pergi ke kondangan? Dibutuhkan hikmat untuk membuat prioritas. Juga hikmat membantu kita, melindungi kita di dalam relasi. Relasi tidak cukup hanya dimulai dengan rasa tertarik dan suka. Satu dengan yang lain. Tetapi untuk memelihara relasi, dibutuhkan hikmat. Dan juga di waktu saat kita menghadapi kesulitan dan nasib malang, apabila kita tidak memiliki hikmat, maka kita akan digulung, kita akan dihancurkan oleh kegelapan itu. tetapi kalau kita memiliki hikmat, kita mampu tegar berdiri, melewati saat-saat yang sulit. Dan juga hikmat akan membantu kita di dalam hidup dan berkarya atau bekerja dengan lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. disingkat di dalam Yekobus 3.17, bahwa your wisdom brings peace into my life and into the life of those around me. Jadi sebagai orang Kristiani, kita membutuhkan hikmat. Apa itu hikmat? Saya sudah singgung tadi, hikmat dalam bahasa Inggris itu wisdom, atau prudence, kearifan, atau bijaksana. Di dalam hikmat, ada dua unsur yang sangat penting. Yang pertama yaitu dibutuhkan adanya pengetahuan. dia harus tahu tentang sesuatu yang benar. Knowledge. Dia harus punya pengertian tentang sesuatu yang benar. Selain pengetahuan, dia juga harus memiliki kapasitas atau capacity, kemampuan, untuk menggunakan pengetahuan atau pengertian itu secara tepat dan efektif. Kita mengalami, seringkali waktu kita masih sekolah, kita kuliah, kita ngomel, ada dosen yang punya gelar profesor, tapi kok nggak bisa ngajar. Kami mendengar kuliahnya, malah bingung. Mungkin profesor ini memiliki pengetahuan yang tinggi, tapi dia kurang dalam hikmat mengajar. Dia tidak mampu menggunakan pengetahuannya untuk diterapkan kepada mahasiswanya yang masih kerocok. Jadi kesimpulannya, hikmat yaitu how to use your knowledge and be able to put situation in perspective and how to impart it to others. sudah jelas ya? Lalu siapakah orang yang berhikmat itu? Saya definisikan, orang yang berhikmat adalah orang yang mampu berpikir dan bertindak menggunakan pengetahuan, pengalaman, pengertian, wawasan, akal sehatnya secara proporsional. Nah, ini terlalu ilmiah. Tapi yang penting sekali kita mengerti ada dua hal. Ada pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan pengertian itu secara tepat. Nah, seringkali tidak tepat juga. Maka pertanyaan yang penting di awal pengajaran kita sebagai orang yang beriman, maukah aku menjadi orang yang berhikmat? dan berjaksana. Tidak cukup kalau kita hanya beriman. Banyak orang beriman, banyak orang religius, tapi dia menjadi batu sandungan. Bukan membuat orang datang kepada Tuhan, tapi malah membuat orang malah jauh. Sangat menyedihkan. Berikutnya, siapakah orang yang berhikmat itu? Kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berhikmat, orang yang ketika menghadapi satu situasi, dia bukan hanya bereaksi, tetapi dia merespon. kita perlu membedakan antara reaksi dengan respon. Reaksi atau reaksi itu bersifat instinktif dan spontan. Dengan kata lain, saking spontannya, dia tidak bisa pikir panjang. Dia tidak pikir panjang. Dan kita coba mengevaluasi. Coba lihat kembali di belakang kita. Pengalaman-pengalaman kegagalan, problem, kekecohan dalam hidup terjadi, kebanyakan terjadi dari reaksi kita yang salah. Karena kita tidak pikir panjang, kita bereaksi keliru. Berbeda dengan respon, yaitu menanggapi, yaitu sebelum dia bertindak, dia berpikir. Dan kalaupun dia bertindak, akan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mari kita evaluasi pengalaman kita. Hal-hal yang berhasil dalam hidup Anda, kebanyakan terjadi karena cara merespon Anda. Itu disertai dengan berpikir dan bertindak secara tenang. Dan banyak kejadian negatif karena kita hanya bereaksi. Mari kita evaluasi pengalaman kita. Anda lihat binatang ini. ini kecohaan. Tidak ada orang yang suka melihat kecohaan. Ketika melihat kecohaan, apa yang muncul dalam spontan, dalam hati kita? Apalagi kaum wanita. Ada satu cerita. Pada satu hari di sebuah restoran, lagi banyak tamu, tiba-tiba seekor kecohaan terbang masuk lewat jendela. Entah dari mana. Lalu hinggap di rambut dari seorang tamu, seorang wanita. Wanita ini tidak menyadari, dia makan dengan tenang. Teman yang di depannya melihat, dia bilang, iiii, kecohaan! Wanita ini langsung spontan bereaksi memengusir kecohaan itu. Tapi reaksi itu justru membuat kecohaan itu malah panik dan merayap masuk ke belakang lehernya. Maka wanita ini pun menjerit histeris. Temannya yang melihat itu pun kegelian, dia menjerit histeris sambil mengebas-ngebas tangannya. Akhirnya berhasil. Kecohaan itu lepas dari badannya, tapi terbang hingga ke wanita yang lain. dan seluruh restoran itu menjadi kacau. Orang-orang berteriak seperti ada suatu pembunuhan di dalam restoran gara-gara kecohaan. Dengan pertarungan yang hebat, akhirnya kecohaan itu terbang lagi dan hingga di baju dari seorang pelayan. Pelayan ini melihat dengan tenang, dia mengambil tisu, kalau dia pegang kecohaan itu, dia buang di jendela. Perkara selesai. Pertanyaan, apakah kekecohaan yang heboh itu disebabkan oleh kecohaan? Orang yang reaktif mengatakan iya, gara-gara kecohaan. Pada sebenarnya tidak. Kecohaan itu apa sih? Dia hanya seekor serangga yang kecil, tidak berbahaya, tetapi yang menjadi penyebab kekecohaan itu karena ketidakmampuan kita, ketidakmampuan orang-orang di restoran itu menanggapi ketergangguan dari orang-orang yang dihinggapi oleh kecohaan itu. Mengapa pelayan restoran itu tidak terganggu? Dan dia tidak bereaksi sama dengan wanita-wanita yang histeris. Karena dia tidak bereaksi, tetapi dia merespon. Merespon berarti dia mengambil tindakan yang perlu. Bereaksi hanya instinktif. Kita sadari bahwa sebenarnya bukan karena kecohaan, penyebab kekecohaan, tetapi reaksi histeris terhadap kecohaan itulah yang menjadi penyebabnya. Demikian juga kalau Anda lagi stres, Anda naik di freeway, tiba-tiba mengalami kemacetan, Anda stres, ingat bahwa bukan trafik itu yang membuat Anda stres, tetapi ketidakmampuan Anda menghadapi hambatan trafik itu yang membuat Anda stres. Pengajaran yang bisa diambil dari cerita tentang kecohaan yang cantik ini, bahwa aku tidak harus bersikap reaktif dalam hidup, tetapi aku harus responsif, tanggap sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ada hal-hal yang tidak perlu ditanggapi. Ada orang yang bereaksi, ada orang mencelah dia, dia bereaksi, ada orang mengkritik dia berreaksi, padahal yang dikritik itu hal yang sepele, tidak perlu diperhatikan. Ada situasi dalam hidup kita yang membutuhkan tanggapan. Santo Francisus Assisi mengatakan, bila ada situasi harus Anda hadapi, pertama-tama lakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Necessary. Setelah itu, baru lakukan apa yang possible, yang mungkin Anda buat. Jadi kalau ada situasi yang sangat membuat Anda terganggu pertama-tama, pikir, hal penting apa yang perlu saya lakukan. jangan langsung panik dan menjerit-jerit atau memaki-maki, mengutuk, dan menghojar, tapi cuma berpikir, apa yang perlu saya buatkan saat ini. Apakah saya perlu omong atau tidak. Kalaupun omong, omongnya bagaimana. Dan kemudian, kalaupun kita terbentur dengan kemampuan, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang tidak bisa, yang hausat. Para wanita di restoran itu bereaksi, sementara si pelayan itu menanggapi. Seseorang itu bahagia, bukan karena segala sesuatu berjalan dengan baik dalam hidupnya. tanya kepada orang yang bahagia, apakah hidup kamu mulus? Tidak. Tetapi dia berbahagia karena dia mempunyai sikap atau attitude yang benar menghadapi segala yang terjadi dalam hidupnya. Sikap, attitude yang benar itu disebut hikmat. maka saya mengajak kita merenungkan. Renungkan aja kata-kata ini. Kitab Amsal. Saya mengajak kita dengan tenang, menyadari, dan mau membuka hati, mendengarkan. agar kita dibuat mengerti betapa pentingnya hikmat. Betapa pentingnya kita memiliki kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan itu seperti cahaya yang sekalipun kecil, tapi kegelapan tidak mampu menguasainya. di dalam Amsal 8 ayat 12 ini hikmat berkata kepada dirinya, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. perhatikan kata aku, tanda petik itu saya sengaja pasang untuk menggantikan kata hikmat. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenaan akan dia. Tuhan telah menciptakan aku hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama sejak dahulu kalah. Jadi ketika Tuhan mau menciptakan segala sesuatu dari cintanya, sebelum dunia dan manusia diciptakan, diciptakan yang Tuhan ciptakan pertama-tama adalah hikmat, yaitu terang. Sudah pada zaman pun bekala, aku hikmat dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Seringkali dalam pengajaran agama, kita sangat ditekankan soal firman-firman-firman, iman-iman-iman, kasih-kasih-kasih, tapi kurang diajarkan tentang hikmat. karena hikmat itu ada satu produk dari kedewasaan iman dan kedewasaan kepribadian. Kehidupan yang baik di dunia ini dan juga sampai hidup yang kekal membutuhkan hikmat. Contohnya, di rumah dan urusan-urusan rumah dibutuhkan hikmat. kalau Anda tidak mempunyai hikmat, kacau. Di dalam membangun keluarga dan relasi dalam keluarga, Anda membutuhkan hikmat. Bukan hanya cinta dan teori, tapi kemampuan untuk menerapkan pengertian-pengertian itu di dalam hidup Anda. Di dalam relasi, betapa banyak relasi hancur karena pasangan-pasangan ini kekurangan hikmat. Yang menonjur adalah egonya. Tapi kalau dia mempunyai hikmat, dia tahu. Kalau saya bertahan dengan ego, saya pasti menghancurkan diri dan saya menghancurkan pasangan saya. di dalam dunia pekerjaan dan profesi, kita bukan hanya butuh teori praktek, tetapi dibutuhkan juga hikmat. Tahu bertindak dan bersikap menghadapi situasi-situasi yang tidak ada di dalam buku. Di dalam dunia bisnis, ekonomi, keuangan, pengembangan teknologi, sains, supaya mendatangkan kebaikan, dibutuhkan hikmat. Teknologi mampu menciptakan apa yang dia mampu, tetapi bukan semua yang dia mampu lakukan itu baik. Contoh, misalnya dalam bidang sains, orang secara teori sudah bisa mengkloning, membuat manusia itu digandakan. Itu bisa. tetapi apakah itu baik dan bermanfaat untuk kehidupan manusia? Tidak. Dibutuhkan hikmat. Dalam bidang politik, bahkan pelayanan pastoral, tidak cukup kita punya hati yang baik saja, tapi juga butuh hikmat. Bagaimana menghadapi kebutuhan-kebutuhan di dalam medan pastoral. saya sering katakan kepada romo-romo yang baru ditabiskan, untuk ditabiskan jadi imam itu gampang. Anda lulus seminari saja, Anda ditabiskan imam. Tapi untuk menjadi pelayan dan untuk memelihara imamat itu dibutuhkan hikmat. Dan terakhir saya mau sebutkan kehidupan membutuhkan hikmat dalam bidang kehidupan Kristian. Hidup Kristiani kita sebagai orang Katolik atau journey atau walking with the Lord membutuhkan hikmat. Sebagai orang Kristiani malam ini kita bisa sadarkan bahwa kita membutuhkan hikmat dalam berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. karena banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan iman kita dan hikmat mengajarkan pada kita. Kalau Anda tidak mengerti bukan berarti Anda harus tidak percaya karena Allah itu jauh lebih besar dari otakmu. Jangan mengurung Tuhan yang maha besar itu dalam otak teologi dan pengertian kamu. Maka kita ingin fokus bagaimana mempunyai hikmat sebagai orang Kristiani yang berjalan bersama dengan Tuhan atau hidup berhiban. Ini gambar yang bagus. Hikmat itu seperti seorang berjalan dalam kegelapan dan dia membawa terang. Terang itu mungkin tidak terang beneran tetapi cukup untuk membuat bisa menapaki jalan kehidupan ini dengan baik dan selamat. Saya ingin fokus apa yang ditulis oleh Rasul Yakobus tentang hikmat. Rasul Yakobus berbicara tentang hikmat yang dari sorga. Kita melihat di dalam hidup bahwa ada banyak sekali problem dan kesulitan kekecohan karena kurangnya hikmat di dalam hidup. Silahkan Anda berefleksi kemudian hari besok atau malam ini betapa banyak kesulitan. Malah dikatakan kalau ada satu perselisihan 98% perselisihan terjadi karena orang salah paham. Kenapa salah paham? Karena kurang hikmat. Secara cepat kita harus membaca ayat ini. Di dalam Yaakobus 1 ayat 5-7 ditegaskan bahwa kita membutuhkan hikmat dan harus mencari hikmat. Saya baca sebentar bagi Anda punya Alkitab silahkan buka Yaakobus 1 ayat 5-7 tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yaakobus 3 ayat 1-12 mengingatkan kita untuk menjaga lidah kita. Hikmat mengajarkan kepada kita bahwa kapal layar yang besar membutuhkan mudah dikendalikan tetapi lidah yang kecil ini sangat sulit dikendalikan. Hikmat mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang jahat di dalam lidah kita. Maka kita perlu berhati-hati. Saya mengajak nanti membaca malam ini, pagi ini, Yaakobus 3 ayat 1-12 untuk mengaminkan bahwa banyak problem yang terjadi dalam hidup saya karena benda kecil itu yang namanya lidah. Yaakobus 3 ayat 13-18 saya baca. Siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perkataan iri, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekecauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan seterusnya. Dan kita lihat apa yang ditulis tentang hikmat dari dunia. Yaakobus 4 ayat 1-4 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu, termasuk antara suami istri, bukankah datangnya dari hawa nafsungu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu menceraikan, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. tanpa hikmat kita berdoa pun bisa salah. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsungu. Pertanyaan bagi kita saudara sekalian, apakah saat ini hikmat yang saya miliki itu berasal dari Allah atau dari dunia. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saya, apakah itu karena aku kekurangan hikmat dari Allah? Ataukah apakah aku terlalu mengandalkan hikmat dunia yang aku rasa itulah yang benar? Tapi Tuhan berjanji di dalam Masmur 32 ayat 8 saya akan menuntun engkau pada jalan yang baik dalam hidupmu. Saya akan menasihati engkau dan saya akan mengawasi engkau. I will guide you along the best pathway for your life and I will advise you and watch over you. sebagai orang beriman kita harus pegang ini. Jangan hanya berpikir Tuhan harus memenuhi keinginan saya. Tuhan mau menuntun Anda. Dan perhatikan ketika Tuhan memberikan advice. Ketika Tuhan memberikan perhatian kepada Anda. Sekarang kita mencoba melihat apa sih yang dimaksud oleh Jakobus tentang hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari surga. Hikmat dari dunia. Tadi kita sudah mulai dengan hikmat dari surga. Hikmat dari atas atau hikmat dari Allah pertama-tama menurut Jakobus dia bersifat murni. Dia bersifat tulus dan luhur. Jadi kalau kita mau memiliki dan menerapkan hikmat dari Allah pertama-tama kita harus menjaga agar hati dan pikiran kita itu murni, tulus, dan luhur. Seperti apa saya temukan di dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kalau kamu mau mempunyai hati yang murni, tulus, dan luhur supaya hikmat itu berkembang, maka pertama-tama semua yang benar, semua yang mulia dan adil dan suci semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan hal yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi tiap pagi mulai dengan hal ini. Saya menjaga pikiran saya supaya semua yang masuk pikiran saya adalah hal-hal yang baik. Saya tidak mau hidup dengan prasangka, saya tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak murni, yang cemar, dan sebagainya. Sebab murni inilah adalah sifat utama dari Allah. Maka Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kemudian dari sikap yang murni, tulus, dan luhur ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4-8, akan muncul sikap-sikap yang lain. Sikap-sikap yang merupakan buah dari seorang yang berhikmat, yaitu kelemah-lembutan. Dia menyampaikan sesuatu selalu dengan memperhitungkan orang lain. Dia gentle. Dia pendamai atau peaceful. Seorang pendamai adalah seorang yang punya pikiran tidak ada pikiran mau berkelahi, tidak mau menang sendiri, tapi dia mau semua baik. Kalau Anda mendengar satu berita yang tidak baik tentang seseorang, kalau Anda tidak mempunyai hati yang pendamai, Anda tidak akan gampang ngomong ke orang lain. Tapi kalau Anda tidak memiliki hati yang pendamai, Anda cerita dengan gampang ke orang lain. Kemudian terjadilah berselisihan. Berikutnya peramah atau penurut. Bahasa Inggrisnya forbearance. Artinya orang yang punya hikmat adalah orang yang tidak kepala batu. Dia terbuka. Dia bisa mudah bekerjasama dengan orang. Orang senang mengajak dia kerjasama karena dia orang yang mudah diajak kerjasama. Forbearance. dia juga penuh belas kesihan. Full of mercy. Perhatikan bahwa belas kesihan ini tidak mudah. Kita seringkali berpikir belas kesihan saya mau tergerak oleh belas kesian menolong orang. Bila kita tergerak oleh belas kesian menolong orang, itu namanya kemurahan hati. Tetapi belas kesian itu lain. Anda menolong seseorang dan orang itu tidak berterima kasih kepada Anda pada bicara tidak baik. Spontan kita merasa orang ini tidak pantas ditolong. Kalau ada belas kesian, kita tetap bisa menolong. Sebab kalau kita hanya menolong orang yang pantas ditolong, itu bukan mercy. Itu hanya generosity. Jadi juga dalam bentuk sikap-sikap yang baik. Buah-buah yang baik. Tidak memihak di dalam satu persilisihan seorang yang punya hikmat tidak akan mengambil posisi. Dia bisa memberikan satu pendapat tetapi dia tidak mengatakan saya setuju dengan kamu. Tapi dia memberikan pencerahan. Dia tidak munafik, artinya dia tidak tulus, dia tidak berpura-pura berhikmat, tidak berpura-pura sabar, tapi memang dia sabar. Sekarang kita lihat hikmat dari dunia. Kalau tadi hikmat dari surga, dasarnya pertama-tama adalah hati yang murni, hati yang suci, hati yang tulus, hikmat dari dunia dasarnya itu keinginan. Hawa nafsu. dan celakanya hawa nafsu ini selalu dia anti-rohani. Coba Anda berdebat dengan orang yang memiliki hikmat dari dunia dan Anda kutip ayat. Dia katakan, Allah, itu agama. Jauh-jauh. Lain. Anti-rohani. Dasarnya adalah egoisme. Dan yang paling bahaya, hikmat dari dunia bisa menjadi evil. Orang bisa menjadi jahat kalau hanya mengandalkan hikmat dari dunia. Anda melihat berapa banyak kakak beradik saling bunuh gara-gara harta warisan? Menjadi sangat imoral. dan ini muncul dalam sikap-sikap yang berikut ini. Dasarnya hawa nafsu, maka muncullah iri hati, dengki, ambisius, serakah, amarah. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, nafsunya tidak terpenuhi, dia marah. dia sombong, merendahkan orang lain, dia merasa tahu segala-galanya. Dan yang parah itu dia menipu diri. Saya baik-baik ajak. Buktinya saya oke. Dia senang pada kesan yang palsu. Dia senang asal orang melihat dia bahagia, dia berusaha tampil bahagia, walaupun di dalam hati tidak bahagia. Terakhir, yaitu sikap merusak. Dan merusak yang paling tinggi, yaitu bahkan membung. Jadi orang tanpa hikmat itu pada puncaknya dia menjadi pebun. Pembun dalam arti yang kasar, dalam halus itu juga bisa terjadi. teman baik dari hikmat yaitu pengertian atau pengetahuan. Ini tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan atau pengertian akal budi adalah bagian tidak terpisahkan dari hikmat. Seorang yang berhikmat pasti harus memiliki pengetahuan atau pengertian. Tapi seorang yang berpengetahuan belum tentu. Dia berhikmat. Renungkan baik-baik. Misalnya untuk lulus seminari atau lulus kursus teologi, Anda hanya lulus pengetahuan teologi atau kitab suci. Tapi untuk menjalani hidup di dalam iman, dibutuhkan hikmat. Untuk membangun rumah yang bagus itu dibutuhkan pengetahuan tentang arsitektur dan teknik bangunan secara sipil. Tapi untuk menciptakan rumah itu menjadi home, menjadi tempat yang baik dan menyenangkan, itu dibutuhkan hikmat. Para insinyur mampu membangun kapal sekelas titanik pada zamannya, yang kapal yang termewah, kapal yang mempunyai kekuatan jelajah yang tinggi, yang mempunyai sistem keamanan yang baik, tetapi dibutuhkan hikmat untuk membuat kapal itu tidak menabrak gunung es. Banyak contoh lain yang mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita berhikmat. Maka mari kita menguji diri. Pertama-tama, mari kita menguji diri kita dari cara kita berkata-kata dalam hal menguasai lidah kita. Berhati-hati dalam memilih kata-kata waktu kita berbicara, pada waktu kita kirim text message atau email, menulis surat. Apakah Anda tergolong orang yang berhati-hati memilih kata-kata atau Anda reaktif mengeluarkan apaan dari dalam pikiran Anda. Pikirkan efeknya jauh ke depan. Bila kita mau berkata-kata, kita harus pikirkan dulu saya ini mau kemana. Apa yang saya mau orang lain ketahui dari kata-kata saya supaya tidak muter-muter dan berbelit-belit tetapi kita straight to the point. Saya maksudnya mau ini loh. Boleh dengan cara lain, tapi harus tetapkan dulu. Saya mau supaya kamu mengerti perasaan saya. Saya mau supaya kamu itu membantu saya. Saya mau supaya kamu itu percaya kepada saya. Jadi jangan muter kemana-mana. Tetapkan sesaran dulu, baru ngomong. Dan yang paling penting dalam berkata-kata kita harus belajar untuk mengungkapkan kata-kata kita itu dengan bertanggung jawab atas info yang disampaikan. Kalau Anda mendengarkan info dari seseorang yang belum terpercaya dan Anda mau sampaikan ke orang lain, Anda katakan dengan proaktif. Dari apa yang sedengar dari seseorang, bla 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 bla. jangan mengatakan eh ini loh terjadi. Anda tidak bertanggung jawab. Kita belajar mengatakan menurut perasaan saya atau apa yang saya saksikan atau apa yang saya pelajari dari apa yang saya pahami adalah seperti ini. Itu namanya bertanggung jawab atas info yang disampaikan. maka kita dipanggil malam ini bertanya, apakah selama ini saya memperhatikan cara saya berbicara atau menulis kepada orang lain? Ataukah saya seorang yang sangat reaktif begitu dapat buat pasat tertentu langsung saya balas tanpa memperhatikan bagaimana saya harus membalasnya? Dan apakah saya memikirkan baik-baik sebelum saya berbicara? Kita diajarkan apabila kita menghadapi satu situasi dan kita cenderung bereaksi, kita stop. Berdoa dulu. Katakan sama Tuhan Tuhan apa yang harus saya katakan. apa yang harus saya tulis? Bagaimana saya harus merespon hal ini? Itu cara orang Kristian. Berikutnya menguji dari tindakan-tindakan atau perbuatan kita. Ingat bahwa hikmat tidak diukur dari kemampuan berbicara atau mengajar saja. tapi juga mampu menunjukkan dalam tindakan yang nyata. Santo Hieronymus mengatakan pada saat seorang itu berkotbah, hendaklah pertama-tama yang dia kotbain adalah dirinya sendiri. Supaya apa yang dia sampaikan itu juga harus dilakukan di dalam hidupnya. sebab actions speak louder than words. Kita dipanggil berefleksi hal-hal apa yang saya yakin baik dan benar yang telah saya wujudkan sendiri di dalam tindakan hidup saya. Atau kita tanya lagi hal-hal apa yang saya yakin sekali baik dan benar tapi yang belum saya wujudkan di dalam tindakan dan hidup saya sendiri. Mungkin jawaban kita belum sempurna, tidak apa. Tapi yang penting di situ ada usaha. Saya berusaha. Saya harus berkotbah karena itu tugas saya. Saya berkotbah bukan karena saya mengatakan saya sudah berhasil, tapi itu tugas saya. tetapi saya harus mengatakan apa yang saya khutbahkan dan diakini itu hendaklah setidak-tidaknya harus saya usahakan terjadi dalam hidup saya. Amin. Problem dalam dunia saat ini bahwa dunia di sekitar kita, keluarga-keluarga kita sangat kekurangan hikmat dari Allah. Termasuk para pemimpin gereja, para pemimpin komunitas religius mengakui bahwa mereka kekurangan hikmat dari Allah. dan itulah yang menjadi sumber kekecauan, problema, dan banyak kesulitan yang terjadi. Banyak orang yang dilihat pandai bertitel, tampilnya bagus, ngomongnya bagus, tetapi dia hanya andalkan hikmat dunia di dalam dirinya, yaitu hawa nafsu. ketika keinginan dia tidak diperlui, dia marah dan dia mulai menyerang. Itu hawa nafsu, hawa nafsu ingin dihargai, hawa nafsu ingin dihormati, hawa nafsu ingin diperhitungkan, dan sebagainya. Itu terjadi dalam dunia politik, dalam gereja, dalam keluarga, dalam dunia pendidikan, di dalam profesi-profesi manapun. Dan sebagai akibatnya, Rasul Yoko berusaha terjadi sengketa, terjadi pertikaian, perpecahan, sakit hati, terjadi penolakan, membunuh, merampas, dan lain-lain. Kita harus sadari bahwa di dalam relasi suami-istri, dalam keluarga, di dalam relasi orang tua dengan anak, kami masih kekurangan sekali hikmat dari Allah. Dan Jakobus mengingatkan, apabila seorang menyadari bahwa dia kekurangan hikmat, baiklah ia meminta kepada Tuhan. Jangan hanya minta problem solving. Supaya persoalan Anda beres, tapi bintalah hikmat. Bagaimana menjadi orang yang berhikmat? Saya tidak bisa memberikan resep banyak, tapi yang dari saya coba refleksikan pertama-tama, kita harus mau malam ini tujuan pelajaran pengajaran malam ini yaitu supaya mengajak kita sadar bahwa saya butuh, maka saya mau menjadi orang yang berhikmat. Saya mau menjadi romo yang berhikmat. Saya mau menjadi istri yang berhikmat. Saya mau menjadi suami yang berhikmat. Saya mau menjadi dokter yang berhikmat. Saya mau menjadi lawyer, notaris yang berhikmat. maka hal kedua keheningan hati dalam refleksi ini harus menjadi porsi kita harus mempunyai saat teduh untuk meminta kepada Tuhan agar dia mencurahkan embun hikmat itu masuk dalam hidup kita dan Tuhan itu pasti memberi hal ketiga yang perlu kita perhatikan kalau mempunyai hikmat supaya kita berlatih diri tidak menghakimi orang lain atau tidak mudah menghakimi orang lain tetapi pertama-tama kita berusaha mengerti mengapa dia seperti itu selalu akan ada jawaban mengapa ada orang yang memakai narkotik mengapa ada orang yang kebut-kebutan di jalan kita jangan hanya bereaksi dia mengganggu dan sampah masyarakat tapi kita berusaha mengerti bahwa dia mungkin lahir dibesarkan dari keluarga yang hancur dia pernah mengalami kepahitan yang parah tidak menghakimi bukan berarti kita setuju dengan perbuatannya tapi sekurang-kurangnya membuat kita mengerti keempat kita berempati terhadap orang lain yaitu belajar melihat dan memahami dari perspektif orang lain seandainya saya ada di posisi dia dalam situasi dia kira-kira bagaimana perasaan saya kita berempati kita tidak menghakimi berikutnya jangan takut untuk berinteraksi atau belajar dari orang lain yang berbeda bahkan berbeda jauh dengan latar belakang kita berbeda agama dengan kita atau pandangan hidup dengarkan mereka Anda tidak akan rugi bukan untuk mengikuti mereka begitu saja tapi untuk mengerti dan melihat bagaimana cara berpikir mereka dan seringkali cara ini membuat kita justru semakin bijak dan tidak menghakimi orang lain dengan mudah berikutnya jangan takut berbuat kesalahan dengan kata lain rendah hati kita semua tidak ada yang sempurna kita bisa dan wajib berbuat salah supaya kita mengetahui kebenaran belajar dari kesalahan seorang yang pernah jatuh tapi dia punya hikmat dia tidak akan mengulangi kesalahan yang serupa dan terakhir saya sebutkan supaya kita menjadi orang yang berhikmat mari kita berbagi hikmat dengan orang lain walaupun kita tidak sempurna bagi hikmat itu dengan kata lain jadilah orang dengan kehidupan dengan cara hidup yang menjadi inspirasi bagi orang lain bukan dengan dibuat-buat tapi memang begitu adanya mengakhiri permenungan atau pengajaran kita malam ini saya berikan contoh agar kita menjadi terbuka melihat beberapa pengertian yang muncul dari hikmat yang berasal dari atas ini kata-kata dari seorang penginjil Oswald Chambers dia katakan begini pelatihkan baik-baik dan kiranya ini mencerahkan kita we have to pray with our eyes on God not on the difficulties kalau Anda dalam kesulitan dan Anda berdoa hendaklah waktu Anda berdoa arahkanlah mata hati Anda kepada Tuhan dan jangan kepada kesulitan tolong renungkan kebenaran dari insight saya sebut insight rohani ini berikutnya orang yang sama mengatakan we tend to use prayer as a last resort but God wants it to be our first line of defense kita cenderung untuk berdoa sebagai cara kita yang terakhir ketika dokter sudah tidak bisa sembuh dokter sudah usahakan semuanya pengobatan sudah terapi terapi sudah coba sekarang kita panggil pastor padahal Tuhan menghendaki ketika Anda menghadapi situasi apapun pertama-tama berdoa gunakanlah doa sebagai senjata-mu yang pertama-tama untuk mempertahankan diri berikutnya dia katakan life is 10% life is only 10% what happened to you and 90% how you react to it sebenarnya hanya 10% kejadian yang menimpa hidup kita di luar kuasa kita tetapi yang terjadi pada kita adalah bagaimana kita bereaksi perhatikan bahwa ini semua penemuan tidak turun dari langit tetapi muncul dari suatu hikmat dia tidak ngopi apa-apa tapi dia menemukan sebagai hikmat yang datang dari atas Santo Franciscus dari Asisi mengatakan where there is charity and wisdom there is neither fear nor ignorance dimana ada cinta kasih dan hikmat disitu tidak akan ada ketakutan maupun ketidakperdulian jadi kita utamakan charity and wisdom maka kita menjadi orang yang damai tidak takut Santa Teresa dari Calcutta mengatakan if you judge people you have no time to love them kalau kita hanya mau melihat kekurangan orang dan mengkritik mereka saja anda sampai mati tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengasihi beliau juga mengatakan if we have no peace it is because we have forgotten that we belong to each other coba pikirkan ketika anda merasa tidak damai kelisah kemungkinan besar kita lupa kita ini bagian dari satu dengan yang lain berbagi let us always beat each other with smile for the smile is the beginning of love pemberian yang paling murah tapi sangat bernilai dan punya kekuatan yaitu smile berikan senyum berikan senyum yang terbaik kepada setiap orang karena dengan memberikan senyum itu adalah mengasihi dalam tingkat yang paling awal cinta dimulai dengan tersebut kesimpulan akhir hikmat adalah sesuatu yang nyata dalam hidup kita harus menjadi nyata dan itu merupakan tindakan dan sikap nyata Yaakobus 3.13 siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi berbudi berarti mempunyai pengertian baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan jadi saya garis bawahi kata cara hidup yang baik mengungkapkan perbuatannya yang diterangi oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan bukan kekesaran bukan kesombongan bukan ketidak sabaran dan seterusnya dan saya ingatkan kembali kata kunci janganlah menjadi orang yang reaktif tetapi menjadi orang yang responsif kita belajar selalu mungkin belum berhasil tapi kita mau belajar saya juga mulai belajar malam ini satu paus mengatakan for once you were darkness but now you are light in the Lord walk as children of light dulu kamu hidup dalam kegelapan dulu kamu hidup di dalam kesombongan dalam ketidaktahuan di dalam kekurangan hikmat tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan dan berjalanlah dalam hidup ini sebagai anak-anak terang amin amin Romo amin cukup jelas jelas banget Romo jelas banget dan banyak banyak sampel-sampel yang Romo jelaskan dengan begitu simpel dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari nyata banget nyata banget saya jadi ingat tadi makanya selama Romo ngomong jadi saya bulat-balik catatan saya kita sering kita sering PA dengan Tante Cun dan Mami Cun suka bilang biarpun kita belum sempurna tetapi kita harus menjadi berkat buat banyak orang jadi kita diingatkan kalau it is okay to make a mistake kita human kita gak bisa lari dari kesalahan tetapi kita terus harus kembali menyadari kesalahan kita dan sungguh Romo apa yang Romo bilang itu semua sebenarnya apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari hikmat hikmat kebijaksanaan nah tapi sekarang Romo pertanyaan saya apa bedanya Romo hikmat dan kebijaksanaan Mo sama atau beda sebenarnya sih Mo sama dan beda oh gitu bedanya artinya begini artinya begini saya cuma mengerti hikmat itu adalah pertama-tama sesuatu yang diberikan kepada kita seperti terang kalau kita menerimanya maka kita menjadi orang yang bijaksana berhikmat ingat terang itu belum jadi dia harus digabungkan dengan pengertian kita dan pengetahuan kita dan kemampuan kita untuk menerapkannya dan ketika kita mampu menerapkannya itu menjadi kebijaksanaan tapi dari segi arti kata hikmat dan kebijaksanaan itu sama tetapi dia menjadi nyata saya suka makanya hikmat itu menghasilkan kebijaksanaan kita bersyukur dalam bahasa Indonesia itu lebih kaya saya mencoba cari di kamus apa kata lain dari wisdom atau di kitab susi dikatakan wisdom semuanya wisdom wisdom dan prudens tapi kita punya ada hikmat ada kebijaksanaan ada kearifan jadi saya menganggap yang datang dari Tuhan adalah hikmat tapi kalau kita menerima hikmat itu kita menjadi orang yang bijaksana kurang lebih begitu terima kasih Romo paling gak jelas ada bedanya dalam hal ini bahasa Indonesia lebih komplit daripada bahasa Inggris biasanya bahasa Inggris lebih komplit daripada bahasa Indonesia kadang-kadang kali ini terbalik nah sekarang kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan tentang hikmat dan kebijaksanaan tadi Romo udah jelasin dan hari-hari ini juga banyak sekali saya juga banyak sekali bertemu dengan teman-teman yang suka sharing tentang kehidupan mereka suka sharing tentang masalah rumah tangga mereka masalah pribadi mereka dan hikmat ini amat-sangat dibutuhkan buat kita semua terutama yang tadi Romo bilang pastoral ministry kita yang banyak mendengar orang-orang yang berbicara dengan orang-orang yang ministry dengan banyak orang kita butuh hikmat jadi kita gak gampang untuk judging orang menghakimi orang dan itu salah satu yang problematik dengan kita manusia kita kita tuh seperti punya pedang yang bermata dua tajam ke orang lain tumpul ke kita jadi kita lebih banyak untuk menghakimi orang mengadili orang tapi kita tidak melihat gajah di mata kita sendiri jadi itu problematik kita sebagai manusia karena kita selalu bisanya ngelihat ke orang tapi kita gak bisa refleksi ke dalam saya rasa memang refleksi ke dalam itu juga adalah salah satu dari hikmat Tuhan juga saya mau ya makanya kita diajarkan bukan hanya membaca kita berdoa tapi juga harus berefleksi karena berefleksi itulah yang membuat kita mengembangkan krisma untuk mempunyai hikmat makanya saya garisbawahi kata mempunyai waktu untuk hening waktu untuk hening itu penting sebelum doa gak buat apa-apa juga coba hening ada apa-apa masalah terjadi jangan dulu ribut jangan reaksi coba hening dulu supaya tahu berpikir bagaimana saya merespon kali ini baik Romo terima kasih ada pertanyaan gak teman-teman yang disini ada yang mau bertanya sama Romo tentang hikmat dari Allah kalau ada yang mau bertanya silahkan unmute silahkan bertanya ada yang mau bertanya jangan malu-malu gak ada yang mau bertanya semua udah pada jelas makasih Riana makasih Koko Andy halo ya Celi apa kabar dalam sutra ada pertanyaan Celi ya terima kasih ya saya tadi nyari-nyari nomor belum bisa connect sama kamu dari jam 27 tadi baru ketemu lah makasih ya Riana selalu senyum selalu happy aku lihat kamu ya itu hikmat dari Tuhan oh iya udah ada pencurahan terima kasih saya gak bisa senyum terus ini di rumah sendirian cemberu terus ini ya terima kasih Romo saya mau tanya Romo saya tuh sudah rumah sudah rumah-umah ya udah 58 tahun hidup sendiri hidup sendiri tapi saya sebetulnya waktu hening tuh banyak sekali sih karena sendirian ya gak ada yang diajak ngomong paling ngezum-ngezum begini tapi saya kalau belum menemukan itu apa kalau hening tuh rasanya tuh pelanturannya selalu banyak sekali mikirkan sana-sini kalau maunya hening dengan sendirian dengan Tuhan apa yang mau dikata-katain itu belum menemukan titik apa aja ya titik apa titik suci-nya tuh kayaknya belum ketemu gitu loh Romo selalu pikirannya tuh melayang-layang kemana-kesana-kesini tuh gimana ya kurang bisa heningnya tuh belum bisa satu hanya berdua dengan Tuhan rasanya kalau melanturnya terlalu kuat sekali gitu Romo ya terima kasih ya Romo atas bimbingannya Romo baik Bu Eli ini bukan persoalan Bu Eli sendiri itu banyak orang punya kesulitan yang sama ya bahwa kita lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatiran dunia dan itu adalah hikmat dari dunia harus semua beres ya kalau belum beres kita tidak tenang dan sebagainya padahal kita tidak bisa selesaikan semua persoalan maka pertama-tama harus diyakini bahwa saya membutuhkan hikmat dari Tuhan saya harus ambil keputusan saya berduduk tenang dan Tuhan ajari saya untuk menikmati kedamaian yang ada pada saat ini karena di samping kita mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab Tuhan menyediakan bagi kita sesuatu nah sesuatu itu yang seringkali kita abaikan kita sibuk dengan urusan lain nah kita mau mencoba menemukan hal ini karena ini benar ada coba duduk tenang dan yakin perlu pengertian pengetahuan bahwa Tuhan itu menyediakan bagi saya sesuatu yang mendamaikan saya yang membuat saya bisa tenang bisa bersedekat dengan dia dan coba duduk dan katakan Tuhan saya mau belajar untuk mendengarkan engkau lalu diam kalau datang itu pikiran-pikiran kacau lagi katakan lagi Tuhan saya tidak mau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dari dunia saya mau dekat dengan engkau terangi saya berikan saya hikmat untuk menghadapi macam-macam suara di dalam kehidupan saya ini perlu latihan perlu lakukan terus-menerus jadi kita perlu dua hal tadi saya katakan perlu pengertian bahwa Tuhan mau saya itu punya hikmat saya menguasai keadaan bukan keadaan menguasai kedua bagaimana saya gunakan pengatuan ini untuk bisa menerapkan dalam hidup saya kalau saya tidak bisa jangan paksa coba tenang dulu coba nyanyi-nyanyi dulu coba diistirahat dulu karena seringkali juga kalau kita terlalu capek kita nggak bisa konsentrasi kalau kita sakit jenuh kita nggak bisa dapatkan hikmat saya juga begitu adakalanya saya begitu lelah dan jenuh secara mental saya hanya tidak mau ngawang apa yang saya mau tidur setelah bangun tidur cukup bangun eh udah bisa lagi ya begitu kehidupan manusia saya juga sudah opo-opo Bu Eli saya sudah enak-enak saya sudah enak-enak saya juga sendirian berarti harus tenang dulu ya dan mau tenang selalu katakan saya mau tenang dan saya percaya saya harus bisa tenang dan coba latih ada beberapa latihan yang disebut latihan menggunakan pendengaran duduk tenang tidak usah mikir apa-apa coba dengar suara coba dengar suara yang paling jelas dulu oh suara mobil lewat kedua suara yang lebih lebih dekat lagi orang tetangga banting pintu berikutnya bunyi kucing bunyi burung kemudian kita perhatikan lagi dengar napas kita sendiri saat itu biasanya kita merasa lebih tenang coba tinggal terima kasih jalan keluar jalan keluar jalan keluar jalan santai aja sambil ketenangan sambil mikir apa yang saya sudah lakukan gimana ini saya jadi lebih buat saya dengan doa pentingnya doa itu nomor satu yang baca firman lebih ada dan coba untuk tidak banyak ngomong jadi lebih kalau kita berisik akan susah untuk dengar kalau kita berisik akan susah untuk dengar kita tenangkan diam dulu baru tenang siapa yang bilang waktu itu diam dulu baru tenang oh Tante Esther diam dulu baru tenang jadi diam dulu dan baru tenang jangan baik ngomong jangan berisik belakangan ini saya istri suka bilang jangan berisik masalahnya saya suka ngomong bawel bawel kamu saya saya cuman pikir bawelnya mungkin gak tau saya pikir penting juga tenang diam dan tenang jadi jangan asal ngomong jadi lebih teratur kalau kita berisik kita gimana kita mau ini itu aja pikiran tapi memang Romo tambahin sedikit kita semua butuh waktu tenang jadi kalau misalnya saya baru mulai saya baru mulai saya sama Dede sama beberapa teman-teman kita baru mulai 40 weeks jadi 40 minggu secret story jadi kita latihan berdoa latihan apa namanya Ignatian prayer jadi kita latihan untuk kita berdoa untuk kita mendengar suara Tuhan jangan cuman kita melulu yang berisik jadi pagi-pagi bangun tidur apa yang saya lakukan adalah saya sebelum pegang macam-macam saya cuman diam berdoa terima kasih Tuhan untuk hari yang baru udah ngomong biarin Tuhan yang ngomong saya tenang aja dan itu banyak membantu Romo banyak membantu saya untuk dapat insight dapat segala sesuatu yang Tuhan mau saya kerjakan untuk hari itu dan selalu doa saya setiap hari adalah Tuhan apa yang Engkau ingin aku kerjakan hari ini kasih aku tahu jadi aku bisa mengerjakan apa yang Engkau mau aku kerjakan dan Tuhan kasih petunjuk satu-satu pelan-pelan yang penting adalah ketika kita tune in sama Tuhan ya benar kita bilangnya align with the Lord jadi kita harus satu garis dengan Tuhan ketika kita satu garis dengan Tuhan dan Tuhan bisa apa namanya bisa benar-benar memberikan petunjuknya untuk kita dalam kehidupan kita itu yang pengalaman kita terus ada lagi yang mau bertanya siapa silahkan silahkan siapa dulu C Tiffany duluan makasih habis itu Nani ya makasih Riana Romo Adri sejauh yang tadi saya mengerti hikmat itu bisa dari Tuhan dan hikmat dunia lalu pada saat kita ingin mengambil pilihan membuat pilihan yang tadi Romo juga sempat sampaikan bagaimana kita bisa mengetahui untuk merespon pilihan kita jadi apakah ada hubungannya dengan suara hati Romo baik jadi jawabannya pasti ada hubungan dengan suara hati karena semua keputusan itu diambil setelah kita mendengarkan suara hati cuma suara hati itu kan dibentuk oleh pengertian dibentuk oleh pengetahuan kita dibentuk oleh pengertian kalau kita tidak punya pengertian yang cukup kita tidak punya pengatuan yang cukup suara hati kita juga tentu tidak jelas tidak jelas membingungkan makanya kita membutuhkan spiritual leader spiritual advisor yang membantu kita untuk membuat keputusan sama dengan kalau kita sakit kita bisa belajar sendiri tentang kesehatan semakin kita punya pengetahuan cukup tentang kesehatan badan kita kita lebih mudah untuk memutuskan kemungkinan saya gangguan di sini di situ tapi kalau kita blank kita hanya merasa perut saya sakit tapi kita tidak tahu kemungkinannya apa maka sulit buat keputusan maka sekali lagi dibutuhkan sekali pengetahuan dan pengertian yang cukup makanya gereja lewat homili lewat bacaan-bacaan itu mensupply kita dengan pengetahuan perhatikan baik-baik kalau kita mendengarkan homili kita membaca buku-buku rohani usahakan kita mendapatkan suatu pengertian mungkin kemudian kita lupa tidak apa-apa tapi kita ngerti dulu karena nanti saatnya apabila tiba saatnya itu bisa kembali lagi apabila kita sudah pernah mengerti terima kasih yang bilangnya gini if you have time to worry you have time to pray wah mantep sampai sekarang saya kalau mulai yang namanya mulai worry-nya datang saya ikut ini makasih ya terima kasih sudah sharing ada lagi satu lagi yang mau bertanya sudah jelas semua terima kasih Romo untuk waktu dan kebersamaannya bersama-sama dengan kita semoga kita semakin tumbuh dalam hikmat dari Tuhan dan semoga kita menjadi orang-orang yang lebih setia lebih berharap kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini saya banyak sekali mendengar beberapa teman-teman yang kebetulan mungkin convert ke tempat lain pindah ke tempat lain atau berita-berita yang aneh-aneh mau bunuh diri segala macam aduh jadinya banyak sekali cerita-cerita yang saya dengar dan membuat prihatin kalau di dunia ini sudah begitu banyak kekacauan dan begitu banyak iblis yang meraja lela kuasa-kuasa kegelapan yang meraja lela dan kita mohon hikmat dari Tuhan agar kita terus setia kepada Tuhan agar kita terus berharap kepada Tuhan dan kita gak cepat putus asa karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita dan begitu banyak memang betul apa yang tadi Romo bilang rumah tangga yang berantakan cuman gara-gara kita berumah tangga tapi kita gak punya hikmat jadi kita main asal ngomong asal bertindak tidak memikirkan pasangan jadi benar-benar amat sangat egois dan syukur kepada Tuhan saya percaya kalau hari ini kita belajar ini bukan sesuatu hal yang kebetulan dan terima kasih Romo akhirnya akhirnya Romo bisa bersama-sama dengan kita lagi kita udah nunggu bulan-bulan kangen gak mau sama kita sorry kangen gak mau kangen kita sih udah kangen banget udara ke bay area ya nanti kapan-kapan kalau pandeminya udah selesai kita undang Romo datang ke sini sama-sama dengan kita terima kasih Romo untuk waktunya untuk kebersamaannya bersama-sama dengan kita dan seperti biasa saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Romo Adri saya akan share screen jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih sebentar saya gedein dulu kecil amat oke boleh di disel ke Prisilia G 917 753 5876 buat teman-teman yang di Amerika atau boleh dikirimkan ke Paypal ke prisdany at gmail.com dan buat teman-teman yang di Indonesia yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romo boleh dikirimkan ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang account number 1822222077 dan 100% dari persembahan kasih dari teman-teman semua kita akan berikan untuk Minister Romo Adri di sini dan terima kasih untuk kebaikan teman-teman semua dan untuk teman-teman yang sudah menonton video-video yang kita upload di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah silahkan ditonton kita banyak sekali video-video di situ sudah lebih dari 35 video yang kita miliki dan please like dan subscribe agar banyak teman-teman yang lain yang bisa menimba dan memetik manfaat dari semua pembicaraan yang kita lakukan dan semua pembicara-pembicara yang sudah berbicara selama lebih dari satu tahun ini dan acara selanjutnya adalah Jumat depan tanggal 15 Oktober jam yang sama dengan Romo Felix Supranto SSCC dengan tema To Jesus Through Mary Bunda Maria membawa kita dekat dengan Yesus player akan kita bagikan di WA Group PDK Maria Bunda Allah dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini kita akan menutup dengan doa dan berkat penutup dari Romo Andri silahkan Romo terima kasih banyak Sabtu atau Minggu ya Minggu depan tuh Sabtu atau Minggu di Indonesia Sabtu pagi di Indonesia Sabtu pagi di kita Jumat sore atau Jumat malam nanti kalau misalnya mau dapat flyernya Celi subscribe di kita punya PDK Maria Bunda WA Group jadi nanti flyernya ada di situ semua di semua video-video kita kita ada link untuk subscribe ke WA Group kita baik terima kasih Celi terima kasih Romo silahkan Romo baik terima kasih atas semua partisipasi dan juga keterbukaan diri untuk mengikuti pengajaran malam ini mari kita tutup dengan doa dan mohon berkat Tuhan Bapak yang penuh kasih kami berterima kasih dan kami membuka hati akan kehadiranmu berikan kami hati yang baru hati yang selalu baru dan segar dan terbuka hati yang selalu terbuka menyadari kehadiranmu bahkan di tengah-tengah kesibukan dan kemasalahan dalam hidup kami Tuhan kami rindukan Engkau membawa terang dalam hidup kami tunjukkan kami jalan bagaimana mengikuti bimbinganmu sertai kami selalu di dalam segala situasi dan ajarilah kami untuk berdoa dengan benar berkati semua orang yang rindu akan kehadiranmu berkati semua yang terlibat di dalam acara virtual malam ini kami persembahkan semua permasalahan hidup kami keluarga kami kegelisahan kecemasan sakit keraguan kesepian kami dan kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk mengatasi semuanya ini semua ini kami memohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin semoga berkapalah yang maha kuasa menaungi menyertai saudara sekalian memenuhi hati pribari lepas pribari dan keluarga menyertai Anda dalam setiap tindakan dan pekerjaan di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak atas partisipasinya terima kasih banyak Romo Adri untuk waktunya bersama-sama dengan kita Terima kasih Terima kasih Romo Adri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanti kapan-kapan kita ketemu dan belajar lagi sama-sama Romo masih banyak yang kita mau belajar dari Romo saya juga harus belajar banyak kan saling belajar Terima kasih teman-teman semua yang udah ikut acara ini sampai kita ketemu lagi di acara berikutnya minggu depan dan terima kasih untuk kebersamaannya dan sekali lagi terima kasih banyak Romo untuk waktunya untuk wisdomnya buat kita untuk hikmatnya juga buat kita semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik thank you semuanya sampai ketemu lagi minggu depan terima kasih have a pleasure terima kasih thank you ya thank you semuanya bye bye sampai minggu depan ya good night good morning buat di Indonesia ya selamat menikmati